Hamim tiga lebaran dimanfaatkan pengemudi trepau untuk mengantarkan penumpang untuk mudik. Namun tidak memperhatikan aturan lalu lintas, salah satunya mengangkut penumpang melebihi batas sehingga petugasat lantas Polres Banjar pun menjatuhkan tilang. Selain ditilang, pengemudi bersama sembilan penumpang terpaksa diminta putar balik. Larangan mudik masih belum sepenuhnya ditaati masyarakat. Terbukti, tak sedikit pemudik yang hendak melintas di perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah atau Cijolang Kota Banjar terpaksa diputar balikan petugas. Seperti yang dialami seorang pemudik bersama seorang anak yang menumpang mobil trepau tujuan Bekasi-Wanareja, Celacap, Jawa Tengah. Pengemudi trepau, Ajo menuturkan penumpang membayar ongkos perjalanan bervariatif dari 250 hingga 350 ribu rupiah. Darinya berdalih, penumpang yang dibawanya bukan berniat mudik tetapi pulang kampung. Seluruh penumpang trepau dicek suhu tubuh hingga tes rapid antigen. Menanggapi masih adanya pemudik hingga hamil tiga lebaran, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulu menghimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri. Pasalnya, lolos di beberapa pos penyekatan tak menjamin akan lolos di pos penyekatan berikutnya. Kemudian juga disitu ada beberapa pelanggaran dan yang lainnya. Oleh karena itu, tetap kendaraan ditilang oleh pihak kepolisian dan mobil harus kembali ke daerah asal. Itu merupakan ketegasan dari kami kepada seluruh masyarakat, jangan berani-berani untuk melewati daerah yang sudah dilarang. Artinya tidak boleh mudik. Karena kalaupun memaksakan, lolos satu tempat, dua tempat, karena banyak, pasti suatu saat kena. UU berharap masyarakat semakin paham dan sadar untuk tidak mudik hal tersebut sebagai upaya pencegahan dan penularan COVID-19. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.